Intro Inilah sosok Natalia Rusli tersangka penipuan korban Indosurya tengah menjadi sorotan Nama Natalia Rusli menjadi perbincangan publik setelah ditetapkan jadi tersangka Bukan saja karena perbuatannya Natalia Rusli disorot karena sikapnya saat tampil ke publik Saat konferensi pers digelar Polres Metro Jakarta Barat, Natalia mengenakan baju tahanan orangnya Namun meski sudah resmi dinyatakan sebagai tersangka, sikap Natalia yang santai disorot warganet Saat tampil di hadapan awak media, gaya santai Natalia yang memasukkan tangan ke kantong celana Menua cibiran dari warganet hingga viral di media sosial Sejumlah warganet juga menyeroti baju tahanan orangnya yang dipakai Natalia tak bertuliskan tahanan Hal itu pun menimbulkan dugaan dari netizen yang menyebut Natalia sebagai tahanan VVIP Biasanya seorang tersangka akan mengenakan kemeja berwarna orangnya bertuliskan tahanan Namun Natalia Rusli, lihat mengenakan kaos lengan panjang berwarna orangnya tanpa tulisan tahanan Ada juga yang menyeroti gelagat Natalia yang tidak ada ketakutan dan merasa bersalah Bahkan sejumlah warganet yang melihat sebelum konferensi pers dimulai, kaya Natalia Rusli yang santai sempat dikira sebagai ibu-ibu Kapolres Stilasi dari Tribun News Bogor, Natalia Rusli merupakan buron kasus penipuan dan penggelapan Setelah masuk dalam daftar penjadian orang selama 4 bulan, Natalia Rusli akhirnya menyerahkan diri ke Polres Jakarta Barat Yang bersangkutan datang menyerahkan diri pada hari Selasa Malam dan sudah ditahan Kata kaset reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Andri Kuniawan Ia ditetapkan sebagai tersangka penipuan terhadap korban KSP Indosuria Natalia Rusli yang merupakan wanita kelahiran 3 Desember 1976, merupakan seorang advokat Natalia Rusli menamatkan pendidikan di jurusan hukum dan memperoleh gelar sarjana hukum dan magister hukum Selain di bidang hukum, Natalia Rusli juga seorang pebisnis Santai dikabarkan bahwa dirinya memiliki proyek real estate di kawasan Bali Natalia Rusli keren membagikan potret dirinya di akun Instagram at nataliarusli.law Ia gemar berpose OOTD Beberapa kali dirinya memamirkan potret diri saat berlibur Gini ia terseret dugaan pidana penipuan dan atau penggelapan Ia mengaku sebagai pengacara yang biasa membantu para korban KSP Indosuria Melalui relasinya yang kuat dengan pengacara terkena lainnya Menurut beberapa sumber, Natalia diduga belum berhak menyandang profesi pengacara Lantaran dirinya belum resmi menjadi sarjana dan belum pernah disumpah menjadi pengacara Namun, ia sudah berani menawarkan jasa advokat kepada korban koperasi bermasalah Indosuria Ia menjanjikan para korban Indosuria akan mendapat uangnya kembali